Gunung api lewat olok di Kabupaten Lembata kembali meletus mengeluarkan abu vulkanik setinggi 900 meter dari kawah gunung disertai gemuruh dan 47 lutusan lava pijar. Peningkatan status gunung api lewat olok dari waspada menjadi siaga setelah terus-menerus mengeluarkan material vulkanik dari mulutnya. Hingga pagi sudah tercatat 11 kali lutusan yang signifikan. Petugas pos pemantos Tanis Laos Arakian menyatakan bahwa erupsi tersebut disertai gemuruh dan tinggi abu vulkanik berkisar antara 500 hingga 900 meter. Status gunung lewat olok saat ini berada pada level 3 atau siaga. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas di radius 2 km dari kaki gunung. Meskipun demikian, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG meminta agar warga tetap tenang. Data pos pengamatan selama 24 jam terakhir mencatat 47 lutusan mengindikasikan aktivitas vulkanik yang tinggi. Lalu terjadi lutusan sebanyak 57 kali dan gempa-gempa lain yaitu gempa hampusan tercatat 509 kali gempa hampusan. Kemudian pada malam hari lava pijarnya sendiri seperti apa? Teramati pada malam hari ini lava pijar yaitu berupa aliran lava masih terjadi yaitu ke arah tenggara dan teramati sejauh kurang lebih 700 meter ke arah tenggara. Saat ini warga dua desa terdampak masih memilih bertahan sambil menunggun instruksi dari pemerintah daerah atau Pemda Lembata untuk dilakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Dari Lembata, Joni Dura, Tim Ainyus melaporkan.